Peningkatan jumlah pemudik jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini dikhawatirkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebelumnya pemerintah sudah mengimbau warganya yang di luar daerah untuk tidak mudik terlebih dahulu. Karena angka pasien terpapar virus corona di Hulu Sungai Tengah sudah mulai mengalami penurunan. Sebelumnya sebanyak 17 orang yang dikarantina telah dinyatakan negatif COVID-19 dan sudah diperbolehkan berkegiatan normal. Terhitung hingga Senin sore pasien dalam pemantauan tinggal menyisakan satu orang dan pasien yang terkonfirmasi positif ada tiga orang. Kami di masyarakat ya, kawasiran kami pun sudah tidak setinggi yang pertama-tama penyebaran COVID-19 itu. Kalau untuk sekarang kakak Aritirang sudah tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi tapi sudah menurun. Jangan dikejut masyarakat untuk melawakannya karena itu malah menjadi impact yang negatif atau malah menakuti-nakuti kesannya. Pendekatannya saja sama penerapan. Untuk harapannya sendiri semoga bumi cepat sembuh. Amin. Sebagai langkah antisipasi pelonjakan jumlah, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui kecamatan, kelurahan bahkan RT RW diperintahkan untuk terus melakukan tracing secara berkala dan berjinjang kepada pemudik. Melalui jenjang pemerintahan kepada camat, kepada kepala desa, kepada RT, kepada lurah agar selalu waspada kalau ada warga kita yang baru datang dari luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dicatat dan dilaporkan secara berjinjang. Untuk memaksimalkan pemantauan dan mencegah penyebaran COVID-19, aturan jam malam tetap diberlakukan di Hulu Sungai Tengah.